Pada awalnya, si Marilyn ini sempat berteriak kepada tetangganya dan meminta untuk menghubungi secepatnya pihak PNP atau Polisi Nasional Peru Hai guys, welcome back to my channel and thanks to clip this video Oke, berbicara persoalan pasangan tentu yang ada di pikiran kita bahwa pasangan ini pasti akan selalu melindungi serta menjaga kita tapi berbeda nih guys dengan pasangan yang dimiliki oleh tiktokers terkenal yang mukanya dilindungi, malah dihabisi nyawanya dengan sangat tragis Kira-kira bagaimana sih ceritanya? Oke, mari kita masuk ke videonya and here we go Oke guys, tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya aku mau perlihatkan dulu unggahan terakhir dari si korban dan aku juga mau disclaimer bahwa segala informasi yang aku sampaikan di video kali ini aku rangkum dari beberapa artikel yang aku temukan di internet Marilyn Martinez yang berusia 25 tahun 29 tahun merupakan seorang tiktokers asal Peru yang memiliki followers sekitar 600 ribu pengikut dimana si Martinez ini sudah memiliki keluarga kecil yang suaminya bernama Alexander Israel Pinedo Barro yang berusia 30 tahun dimana usia dari pernikahan pasangan ini sudah mencapai sekitar 12 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak dimana anak pertamanya berusia 8 tahun dan anak keduanya sudah berusia 1 tahun guys dan pada saat kita melihat unggahan tiktok dari si Marilyn ini tentu kita akan beranggapan bahwa pasangan ini cukup harmonis karena selain dari mengunggah kegiatan olahraganya Marilyn juga kerap mengunggah video bersama dengan suami dan anak-anaknya dan di dalam video tersebut tentu raut wajah dari mereka itu terlihat sangat bahagia tetapi ternyata hal tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi karena ternyata si Marilyn ini sangat sering mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya hingga pada tanggal 16 Januari tahun 2023 lalu merupakan hari terakhir bagi si Marilyn mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya karena pada hari itu si Marilyn ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam kamarnya guys pada awalnya si Marilyn ini sempat berteriak kepada tetangganya dan meminta untuk menghubungi secepatnya pihak PNP atau Polisi Nasional Peru untuk segera datang ke rumahnya guys tapi sesampainya polisi tersebut di rumah Marilyn ini ternyata nyawanya sudah tidak bisa untuk diselamatkan karena si Marilyn ini sudah terkapar di dalam kamarnya dalam keadaan tidak bernyawa bersama dengan puluhan tusukan di tubuhnya tapi setelah beberapa saat si Alexander ini atau suami dari Marilyn kemudian mengakui kesalahannya kepada polisi dimana ialah yang menjadi penyebab kenapa istrinya bisa seperti itu dan ternyata guys motif dari si Alexander ini melakukan hal yang cukup tragis kepada istrinya dikarenakan karena persoalan cemburu dan kocaknya lagi ternyata si Alexander ini cemburu kepada para netizen yang sering memuji si Marilyn ini di komentar unggahannya di aplikasi TikTok dan Alexander juga mengakui bahwa pada saat ia menghabisi nyawa istrinya ia disaksikan oleh putranya yang berusia 8 tahun tapi untungnya pada saat itu ia tidak menyakiti sedikitpun putranya tersebut dan setelah ia menghabisi nyawa istrinya dengan sangat tragis dengan menggunakan pisau dapur ia sempat memiliki niat untuk ii tapi karena ia merasa takut ia kemudian mengurungkan niatnya untuk melakukan hal tersebut dan lebih memilih untuk menyerahkan dirinya kepada pihak kepolisian oke guys itu dia tadi penjelasan terkait kronologi penyebab kematian dari si Marilyn Martinez yang merupakan tiktokers yang sempat viral di berbagai dunia termasuk di Indonesia dan setelah kalian mengetahui informasi terkait kematian si Marilyn ini bagaimana tanggapan kalian silahkan komen di bawah dan jika kalian suka video kali ini jangan lupa untuk menyempatkan nekan tombol like, komen, share, and subscribe and see you the next video selamat menikmati